dengan mayoritas mentap di Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafah. Terima kasih. Pihak jasa amarga menyebut terjadi peningkatan jumlah kendaraan hingga 59 persen ke arah Jakarta. Sementara ke arah Semarang terjadi penurunan jumlah kendaraan hingga 72 persen. Untuk mengurai kepadatan, petugas berlakukan sistem satu arah atau one-way dari gerbang tol Banyumanik hingga gerbang tol Klikangkung. Kementerian Perhubungan menambah layanan penyeberangan dari Bakauheni ke Merak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut rute penyeberangan dari Sumatera ke Jawa ditambah dari 131 menjadi 146 trip. Jumlah kapal yang dioperansikan atau pergerakan itu insya Allah satu hari kalau kemarin itu 131, disini akan menjadi 146 trip. Kendaraan pemudik mulai memadati kantong-kantong parkir di area pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tercatat sudah lebih dari 227 ribu pemudik kembali ke Pulau Jawa. Meski memasuki puncak arus balik, rekayasa sistem penundaan atau delaying sistem belum dilakukan karena situasi di area pelabuhan masih tergolong normal. Berdasarkan data manifest pelabuhan, ada 227 ribu 523 penumpang pejalan kaki dan 53 ribu 296 kendaraan menyeberang ke Bakauheni sejak 11 April 2024. Puncak arus balik lebaran 2024 diprediksi bakal terjadi hari ini dan Senin besok. Para pemudik disarankan untuk pulang lebih awal atau memundurkan jadwal keberangkatan. Bagaimana Kementerian Perhubungan mengantisipasi arus balik lebaran tahun ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati. Mbak Adhita, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau sampai sekarang di arus balik ini yang disebut sebagai bagian puncak arus balik, sudah berapa banyak pemudik yang kembali ke Jabodetabek dan daerah asal lainnya, Mbak Adhita? Ya, kita jadikan Jabodetabek ini memang barometer ya, karena persentase terbesar pergerakan masyarakat terjadi di Jabodetabek. Jadi kalau kami coba kumpulkan datanya, sampai dengan tadi pagi, Friska, ini untuk pengguna jalan tol yang keluar dari Jabodetabek, ini angkanya kan pada saat mudik hampir 2 juta ya, ini baru kembali sekitar 40 persen. Jadi masih ada 60 persen lagi yang belum masuk ke Jabodetabek. Lalu kalau kita bicara penyeberangan, tadi pagi kami ada di Bakau ini juga mendapatkan report pada pukul 6 pagi tadi, itu baru 27 persen yang kembali ke Jawa. Jadi memang rasanya masih akan cukup tinggi ya pergerakan masyarakat di malam ini sampai nanti hari-hari selanjutnya. Kalau dari perkiraan kami sebenarnya hari ini memang 21 persen ya yang akan bergerak. Jadi kita lihat ini hampir sama angkanya kalau kita bicara soal penyeberangan. Sementara kalau transportasi umum yang lain rata-rata juga angkanya belum terlalu tinggi ya. Sepertinya masih akan ada puncak lagi malam ini atau besok gitu. Jadi ini yang kami jadikan acuan untuk melakukan persiapan-persiapan, khususnya tadi yang sudah disampaikan untuk penyeberangan dan juga pengelolaan di jalan tol. Nah untuk jalan tol karena tadi 40 persen yang baru kembali, sejauh ini titik mana saja yang menjadi concern utama Mbak Adhita? Ya seperti halnya juga pada saat mudik ya, di arus balik ini tentu tol trans Jawa, khususnya yang dari timur ke arah barat, dan dari selatan yang ke arah utara ya, termasuk yang dari Salatiga ke Semarang. Karena ini adalah persimpangan-persimpangan yang punya potensi terjadi bottlenecking atau terjadi yang namanya sempit ya, jadinya jalurnya menyempit gitu. Karena memang nature-nya dari arus balik ini kan berbeda dengan mudik ya. Mudik ini ketika masyarakat ini sifatnya terpencar, jadi perjalanannya terbagi, terpecah ya. Sementara ketika balik, ini relatif dari yang terpencar menuju ke satu titik. Nah ini tentu penanganannya kan jadi harus lebih antisipatif ya. Itu satu hal di trans Jawa, sehingga tadi juga sudah disampaikan di Gerbang Kolakalikangkung, sampai nanti di Kilometer 72 sudah dilakukan satu arah. Tetapi meskipun demikian, ada juga rekayasa lokal istilahnya. Jadi saat ini pun juga sedang dilakukan rekayasa lokal berupa kontraflow di beberapa ruas yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Sementara yang namanya rekayasa nasional itu adalah yang Kilometer 414 sampai 72. Jadi ini juga bagi masyarakat untuk lebih proaktif mengikuti informasi, media sosial maupun media masa, karena memang bisa saja rekayasa ini diberlakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Karena memang situasinya membutuhkan untuk itu. Lalu yang titik krusia kedua tentu penyeberangan, karena juga kami belajar dari pengalaman mudik kemarin, penyeberangan memang butuh penanganan khusus, nah hari ini kami memastikan bahwa semua pihak di Bakau ini khususnya, dan di Pelabuhan Panjang di Lampung juga sudah siap untuk menampung tadi aliran masyarakat yang akan kembali ke Jawa. Dan sampai malam ini kami mendapatkan informasi, suasananya relatif masih kondusif, meskipun potensi peningkatan akan terjadi malam ini juga. Karena memang sepertinya perilaku masyarakat memilih untuk pergi sore atau malam hari. Mungkin menghindari cuaca yang panas juga ya untuk di siang hari begitu Mbak Dita, kalau kita lihat pergerakannya dari hari ke hari. Nah, kalau untuk saya balik lagi dulu ke yang jalur darat. Dibandingkan dengan arus mudik kemarin, pemberlakuan one-way nasional dari Kali Kangkung ke kilometer 72, dan juga kontraflow itu seberapa efektif? Ini agar jadi gambaran pemudik, bagaimana memang rekayasa ulintas ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya arus mudik maupun balik Mbak Dita? Ya, kami menilai ini cukup efektif ya. Memang pasti kepadatan akan terjadi, karena volumenya tinggi sekali, kita sudah ada data riset meningkat sampai lebih dari 50%, dan nampaknya realisasinya pun demikian ya, kalau kita lihat dari volume yang melewati jalan gitu. Nah, dengan kondisi itu, dengan kapasitas jalan tol yang masih sama, tentu padatan tidak bisa dihindari. Nah, yang namanya rekayasa ini, ini adalah salah satu cara, untuk mengurangi beban jalan tol khususnya. Dan kalau dari yang sudah kami implementasikan, ini setidaknya mengurangi waktu kepadatan. Kepadatan pasti terjadi. Banyak sekali memang di beberapa ruas itu macet, tetapi kemudian solusinya bisa kita berikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Nah, ini kan yang paling penting ya, bagaimana kepadatan ini bisa diselesaikan, tidak berlarut-larut, bahkan sampai berhari-hari. Nah, ini yang kami lakukan, sehingga di arus balik ini, skema yang sama tetap akan kami berlakukan. Dan tentu, kita harus perhatikan lebih ketat lagi soal aspek keselamatan. Kita belajar dari pengalaman mudik kemarin. Dan juga soal penyeberangan, karena ini jadi evaluasi dibandingkan arus mudik kemarin. Tadi kami melihat liputannya di pelabuhan panjang, itu ada dari ASDP membantu untuk registrasi tiket dan sebagainya. Nah, evaluasi dari tiket ini yang diberlakukan di arus balik, seperti apa Mbak Adhita, agar tidak menumpuk di satu waktu, atau jangan sampai juga ada tiket yang kedaluar, ini kan sudah dihapuskan juga ya Mbak Adhita. Nah, lebih lengkapnya seperti apa soal tiket ini? Ya, soal tiket tentu kami lakukan berbagai pembenahan ya. Yang pertama, belajar dari pengalaman mudik kemarin, itu memang masih banyak masyarakat yang tidak memegang tiket ya. 32 persen kira-kira yang datang ke Merak itu masih belum membawa tiket. Nah, ini tentu akan diberlakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Jadi, sosialisasi juga dilakukan, ASDP maupun juga stakeholders yang lain sudah membantu untuk terus menyampaikan ke masyarakat agar membeli tiket secara online dan tidak datang langsung ke pelabuhan. Nah, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, tentu akan ada screening-screening tiket itu di area-area delaying zone ya, di mana di situ nanti akan dicek. Jadi, jangan sampai pengecekan itu dilakukan di dekat-dekat akses pelabuhan, karena ini tentu punya potensi membuat masuk pelabuhan jadi makin padat. Jadi, ini dilakukan. Namun demikian, sampai pagi tadi memang belum diberlakukan yang namanya delaying zone ini karena rasanya semua masih kondusif gitu. Dan jalannya masih lancar sehingga pemeriksaan pun bisa kita lakukan juga dekat-dekat di pelabuhan. Dan sampai saat ini relatif cukup disiplin ya masyarakat ya. Sudah membuat tiket, tidak go show gitu. Lalu yang kedua, ya tentu kita akan tingkatkan juga yang kaitannya dengan tiketing bagaimana tidak ada oknum-oknum yang kemudian melakukan penjualan-penjualan di jalan. Karena ini sudah kita harus tegas dan kita sudah minta untuk segera dibersihkan ya. Ini juga untuk tadi mengantisipasi jangan sampai ada yang mengandalkan datang tanpa buah tiket. Nah, ini rasanya sih cukup-cukup efektif ya. Karena kita lihat sampai hari ini semuanya masih kondusif. Di pelabuhan panjang, kita tadi khususkan memang untuk roda dua dan mobil-mobil kecil. Ada tiga jadwal pemberangkatan dan penambahan kapal. Yang itu kapal juga bantuan juga dari pemerintah maupun juga dari operator. Dan rasanya ini cukup membantu ya. Tidak ada istilahnya percampuran antara kedatangan pelabuhan seperti pada saat mudik Merak ke Bakauheni, Ciwandan ke Bakauheni. Nah, sekarang yang dari panjang hanya ke Ciwandan. Jadi tidak mengganggu alur yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Supaya tadi rotasinya lebih lancar. Ya, dan kami saat ini Mbak Adita juga bisa melihat di layar pantauan langsung gambar terbaru di Bakauheni Lampung, Cikatama Jabat, di Kalikangkung, Jawa Tengah, dan juga Cilenyi, Jawa Barat. Ini nampaknya semakin ramai ya Mbak Adita. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, apa saja yang dilakukan secara serentak simultan di berbagai titik ini? Terlebih juga cuaca, juga masih hujan ya di Jawadi Tabek dan sekitarnya. Ya, tentu kita sudah siapkan berbagai langkah-langkah rencana operasi ya. Dan juga kita lakukan rapat koordinasi sebelum-sebelumnya untuk menyamakan persepsi dalam hal penanganan di lapangan. Ya, saat ini yang bisa kami lakukan tentu bagaimana menurunkan petugas lebih banyak untuk memastikan segala sesuatu yang sudah kita sepakati ini terimplementasi di lapangan. Ya, dan juga ini semua unsur turun seperti misalnya di Bakauheni, di Lampung ini, tadi semua unsur turun Mbak Friska, kami melihat sendiri. Kemudian juga di jalan tol, baik operator jalan tol maupun juga pihak kepolisian terus memantau. Karena sekali lagi, kita punya analisis mengenai volume to capacity ratio ya. Begitu volume ini sudah begitu besar dan rasionya dengan kapasitas jalan tol sudah meningkat, ada angka tertentu, sekitar 0,6 sampai 0,7, ini sudah menjadi suatu tanda untuk dilakukan rekayasa. Kalaupun one way itu dirasa masih belum bisa mengatasi, karena padatnya masih tetap terjadi, bisa saja terjadi, kemudian akan diberlakukan kontraflow. Sambil melihat situasi tentunya ya. Jadi itu hal-hal seperti itu, kita selalu harus awas, karena segala sesuatu yang terjadi di lapangan, inilah yang kemudian membuat menjadi referensi kami untuk melakukan upaya-upaya rekayasa. Termasuk juga di Bakauheni, bisa saja nanti dilakukan mungkin perubahan alur dan sebagainya, diberlakukan, delaying zone dan sebagainya, buffering area, itu sangat mungkin dilakukan. Jadi yang penting memang kami semua di lapangan, mengawasi, dan tadi SOP-SOP yang sudah disepakati, itu terimplementasikan. Oke, termasuk tadi yang disebutkan Mbak Adita di Bakauheni, Lampung. Saya tertarik, karena kan Bakauheni ini infrastrukturnya tidak sebesar merak ya, dan nanti saat harus balik meskipun sudah ada antisipasi tadi misalnya dari pelabuhan panjang langsung Ciwandan, tidak mengganggu mobilisasi dari Bakauheni ke Merak. Tapi apalagi yang diwaspadi atau yang sudah disiapkan, seperti misalnya tadi delaying zone, buffer zone-nya, karena masih 27 persen yang balik, nah untuk menghadapi besok, apa saja yang dilakukan Mbak Adita, termasuk juga apakah prediksinya besok akan semakin banyak atau seperti apa dengan presentasi tadi? Ya, tentu kami mengamati juga ya status pembelian tiket ya Mbak Friska ya. Jadi dari angka-angka pembelian ini kan bisa setidaknya diprediksi paling tidak kendaraan yang akan masuk atau sepeda motor yang akan masuk. Dan kemudian kita bisa berasumsi sekian orang yang juga masuk sehingga bisa diukur. Kira-kira akan seperti apa volume orang dan kendaraan yang menuju ke pelabuhan baik itu panjang maupun di Bakauheni. Bakauheni ini sebenarnya ada beberapa keuntungan ya dibandingkan Merak. Karena kalau kita bicara jalan tol-nya, ini relatif lebih besar ya, dan juga kantong parkirnya juga lebih luas. Gitu ya. Ini yang kita justru di Bakauheni ini agak lebih kondusif sebenarnya. Apalagi kita sudah pecah betul yang namanya motor itu ada di panjang dan kendaraan kecil ada di panjang ya. Ini kelihatan sekali, kami tadi juga kebawah ini kelihatan sekali memang ini sangat membantu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menrup ada penambahan trip ya, yang lumayan signifikan penambahannya dibantu dengan rotasi yang lebih cepat. Karena kita akan lakukan istilahnya TBB, Rizka. Tiba, bongkar, berangkat. Itu lebih singkat. Ya, tadi kami sudah sepakati tiba, bongkar, berangkat itu setidaknya tidak lebih dari 10 menitan lah. Itu yang kemudian bisa dilakukan gitu. Jadi, ya ini untuk mempercepat rotasi ya. Sehingga nanti bisa kembali lagi untuk mengangkut penumpang di pelabuhan asal. Itu yang kita berlakukan. Nah, ini semoga bisa mengurai kepadatan khususnya di Bakauheni Lampung di masa puncak arus balik ini. Terakhir, Mbak Dita, kalau untuk diskon tarif tol apakah sudah diberlakukan di puncak arus balik ini sampai nanti selesai arus balik? Ya, diskon tarif tol ini justru sebenarnya adalah untuk memecah kepadatan sekali lagi. Ini strategi juga ya. Makanya kita berlakukan tanggal 3 dan 5 April kemarin di saat arus mudik dengan harapan ini bisa menjadi apa, penmantik ya masyarakat untuk berangkat lebih awal. Nah, oleh karenanya diskon tarif tol yang selanjutnya untuk arus balik kita berlakukan sesuai jadwal itu 17 sampai 19 April. Jadi, ini juga untuk bisa menarik masyarakat pulangnya agak lebih lambat. Jadi, mundur baliknya ya. Kalau tadi berangkatnya lebih awal, baliknya lebih mundur dari waktu puncak, yaitu 17 sampai 19. Jadi, belum diberlakukan. 17 masih beberapa hari lagi. Nah, ini juga harapannya masyarakat juga melihat paling tidak ringan, lebih ringan kan dalam melakukan pembayaran dan memilih untuk berpulang lebih lambat gitu. Karena puncaknya betul, kita perkirakan malam ini dan besok. Besok tanggal 15. Nah, ketika nanti ada yang pulang lebih lambat, mereka akan diberikan tadi insentif berupa diskon tarif tol. Dan ini diberlakukannya di tol Trans Jawa, tidak misalnya Trans Sumatera, karena memang beban pemudiknya lebih banyak dihitung-hitung di sini atau seperti apa, Mbak Dita? Ya, betul sekali. Sekali lagi, perputaran masyarakat, pergerakan masyarakat ini dari riset kami 56 persen itu ada di Jawa ya. Dan beban terbesar memang tol itu ada di Trans Jawa. Jadi, seperti juga data realisasi mudik kemarin, paling tidak dari operator jasa marga memperlihatkan memang itu sangat tinggi ya. Naiknya cukup signifikan. dari normal. Jadi, makanya memang diskon ini kita utamakan yang ada di tempat yang bebannya memang paling besar. Dan sekali lagi dalam rangka memecah ke, mendistribusikan kepadatan gitu. Supaya terbagi dengan tanggal-tanggal yang lain gitu. Tidak hanya terpusat di satu dua hari saja. Semoga harus balik ini bisa terpecal, lebih aman, nyaman. Selamat yang penting ya, Mbak Adita. Tentu Pemudik, tapi juga kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan semua yang terlibat. Terima kasih sekali lagi, Mbak Adita Irawati. Sama-sama. Terima kasih, Fiska. Terima kasih. Selamat malam. Berikutnya, saudara kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Palam, kami masih akan kembali dengan pantauan arus balik mudik dari sejumlah lokasi. Selengkapnya, usai jodoh. Pas TV mengawal perjalanan mudik Anda dengan informasi terkini dan reportase langsung dari sejumlah rute mudik Idul Fitri tahun ini. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Ikuti Mudik Gesit 2024. Live di Kompas TV Sedia payung sebelum hujan? Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes? Anti rembes! Cet Altex Waterproofer Anti rembes paling dabes! Luarnya? Heh? Banyak amat? Altex Jod Protektor dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Jod Altex Waterproofer anti rembes paling dabes! Sampai-sampai, dingin lagi. Inikah artinya hari kemenangan? Eh, Leng! Hari kemenangan itu saatnya untuk silaturahmi dan rayakan kebersamaan. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga? Atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru? Demi kamu, kami akan terus jadi teman setiap. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini, demi kamu. Cat besi dan kayu yang biasa dong! Nih! Jangan yang biasa-biasa! Tamsuk! Pilih cat kayu dan besi kualitas jawara! Cat Altex kaleng merah! Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap! Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama! Wow! Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas jawara! Mahkambu, bikin dada seset, perut melintir! Untung sekarang ada SMA, diforbulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum, kapan aja! Gak takut mah lagi! Minum SMA, herbalnya lambung! Inikah artinya hari kemenangan? Eling! Hari kemenangan itu, saatnya untuk silaturahmi dan rayakan kebersamaan. keluarga ini juga, hari kemenangan ini juga, Hidup ayu! aku dan. Bersambung. aku dan. Kami begit. Bersambung. Kami begit. Ok. Tohong. Kami. 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 Masih membahas soal arus balik lebaran di Mudik Kesit Kompas TV. Rekayasa lalu lintas berlaku saat ini di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Setelah sempat terurai arus balik di gerbang tol Cikampek Utama ke Rawang Jawa Barat kembali ramai malam ini. Untuk mengurai kepadatan, jasa marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow. Menteri Perhubungan menyebut puncak arus balik lebaran terjadi hari ini sampai besok. Kepadatan arus balik lebaran juga terlihat di jalur arteri di Simpang, Pemuda, Cirebon, Jawa Barat, arah Jakarta. Macet sepanjang 2 km. Tercatat sudah lebih dari 100 ribu kendaraan melintas menuju Jakarta hingga Minggu Petang. Hari ini saudara diprediksi menjadi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Data dari PT KAI Daop 1 ada 47.317 penumpang yang tiba menggunakan kereta di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Penumpang kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen didominasi dari wilayah Jawa Timur. Sementara untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tercatat ada sekitar 21.796 penumpang. Hingga malam ini saudara stasiun Gubeng, Surabaya terus dipadati penumpang baik yang tiba maupun berangkat. Daop 8 Surabaya bilang lebih dari 10 ribu penumpang tiba di stasiun Gubeng. Sementara 5 ribu penumpang berangkat dari stasiun Gubeng. Guna mengatasi kepadatan, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta jarak jauh tambahan. Kompas bagaimana kondisi terkini di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dan Gerbang Tol Cikampek utama Karawang, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung dengan rekan-rekan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia dan Fia Irmar. Saya ke Fia terlebih dahulu di stasiun Gubeng, Surabaya. Nah kalau sekarang malam hari ini seperti apa kepadatan di stasiun Gubeng, Surabaya? Tujuan mana saja yang paling padat? Baik, selamat malam Friska dan juga Saudara berdasarkan pantauan yang kami lakukan pada malam hari ini memang situasi di stasiun Gubeng, Surabaya ini lebih lengang jika dibandingkan pada pagi hari tadi dan juga pada sore hari tadi sekitar pukul 3 sore hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ini terlihat dari jadwal keberangkatan maupun juga jadwal kedatangan kereta api di mana pada sore tadi antara pukul 3 hingga pukul 6 sore memang jadwal keberangkatan maupun juga jadwal kedatangan begitu padat. Untuk rute jarak jauh, rata-rata perjalanannya berasal dari Bandung, kemudian juga ada dari Cirebon, Cilacap, Yogyakarta bahkan juga dari Jakarta untuk kembali menuju ke kota Surabaya melalui stasiun Gubeng. Sementara untuk di pagi harinya juga sama namun rata-rata rute perjalanannya yaitu dari berbagai daerah di Jawa Timur yaitu rata-rata berasal dari Banyuwangi, Jember bahkan juga ada yang berasal dari Malang. Sedangkan untuk malam hari ini Friska dan juga Saudara kalau kami lihat dari jadwal keberangkatan maupun juga jadwal kedatangan ini memang tidak terlalu padat. Di mana pada pukul 6 sore tadi sudah ada kereta api Pandalungan yang membawa penumpang dari stasiun Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur untuk kembali ke Surabaya melalui stasiun Gubeng. Dan nanti dalam waktu dekat akan ada kereta api Sancaka yang akan membawa penumpang kereta api dari Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Gubeng pada pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan jadwal yang terakhir yaitu pada pukul 00 lewat 13 menit atau pukul 12 malam lewat 13 menit waktu Indonesia Barat dengan ada kereta api gaya baru malam selatan yang memiliki perjalanan atau rute dari stasiun Gambir, Jakarta dengan tujuan akhir Surabaya. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penumpang yang tiba atau kembali ke kota Surabaya di stasiun Gubeng. Rata-rata mereka memang kembali pada hari ini, lantaran besok mereka akan kembali beraktifitas, akan kembali bekerja khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta. Sementara untuk aparatur sipil negara atau ASN memang baru akan kembali bekerja pada hari selasa depan. Ada pun sejumlah himbauan yang disampaikan oleh KI 28 Surabaya terhadap para penumpang yang akan kembali ke kota asal mereka pada masa arus mudik lebaran 2024 kali ini. Yang pertama terkait manajemen waktu, Friska dan juga Saudara. KI 28 Surabaya menghimbau para calon penumpang kereta api untuk datang lebih awal, paling tidak 2 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk nidari adanya kepadatan penumpang yang terap kali terjadi pada saat proses check-in. Kemudian juga ada pemeriksaan tiket, itu biasanya akan terjadi kepadatan penumpang. Kemudiannya 2 juga terkait barang bawaan. Ini juga perlu diperhatikan betul maksimal 20 kg untuk setiap orang. Friska. Dari stasiun Gubang Surabaya, Jawa Timur yang sudah padat di puncak arus balik, bagaimana dengan Triksi Valencia di sana di Cikatama? Sepadat apa malam hari ini? Karena kalau tadi kita lihat langsung gambar terbarunya sudah mulai padat dari mulai masuk gerbang tol Cikatama. Lebih detailnya seperti apa Triksi? Betul sekali Friska semakin padat saat ini. Kalau tadi kami memantau sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sudah mulai ada kepadatan. Bahkan terjadi antrian panjang sampai kendaraan ini juga berhenti untuk beberapa waktu atau tidak bisa berjalan. Baik di jalur utama maupun juga di lajur kontraflow yang sudah dibuka dari KM70 maksudnya dari gerbang tol Cikatama sampai dengan KM47. Nah kalau saat ini yang bisa dilihat dari pantauan udara, Friska dan juga saudara bagaimana masih ada kepadatan, masih ada antrian baik yang masuk ke gerbang tol Cikatama maupun juga selepas dari gerbang tol Cikatama. Ada arus lointas yang kemudian tersendat ini karena memang di beberapa titik yang juga merupakan simpul dari kemacetan seperti misalnya dari KM66. Ini ada pertemuan dari ruah dua jalur, dari jalur gerbang tol Cikatama utama kemudian juga dari arah Bandung yang mengarah ke Jakarta. Ini juga bertemu di titik atau di KM66 sehingga memang imbasnya adalah sampai ke KM70. Lalu kemudian ada lagi titik tersendat di menuju KM62. KM62 ini adalah KM rest area yang terdekat. Jadi memang KM62 ataupun juga rest area di KM62 menjadi salah satu pilihan bagi pemudik yang akan melakukan peristirahatan sementara waktu. Memang di waktu-waktu ini juga dimanfaatkan oleh pemudik yang balik ataupun juga mengarah ke rumahnya untuk beristirahat. Baik dari KM70 maupun juga KM ataupun yang dari gerbang Kali Hurip utama. KM62 itu rest area di KM62 ini adalah rest area pertama yang ditemunya. Sehingga memang banyak masyarakat yang menuju ke sana baik untuk melakukan peristirahatan maupun juga mengisi bahan bakar. Nah Friska dan juga saudara kalau misalnya kita lihat memang untuk di lajur kontraflow saat ini terpantau rame lancar. Masih terlihat adanya peningkatan kendaraan maupun juga volume kendaraan. Karena ini juga terlihat dari data yang terlampir di Jasa Marga. Yakni kalau kita bandingkan antara shift 1 hari ini dengan yang kemarin. Yakni dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang. Sudah berbanding jauh itu kalau di hari Sabtu ada 17.678 yang mengarah ke Jakarta. Tapi kalau di saat ini shift 1 nya dari pukul 6 sampai pukul 2 siang sudah ada 31.642. Ini menandakan bahwa memang ada peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta dimulai dari pagi tadi. Bahkan ini akan diprediksi terus menerus terjadi sampai esok pagi Friska dan juga saudara sehingga Cuma kalau misalnya dikatakan apakah sudah memasuki pucat dari arus balik maksud kami. Memang sudah terlihat ada tanda-tandanya. Tapi memang yang akan dipantau adalah baik di malam hari ini maupun juga di esok hari. Nah kalau misalnya kita melihat juga dari data pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sudah ada 56.709 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Jakarta. Nah ini semakin meningkat angkanya Friska dan juga saudara. Jadi tadi selain menerapkan rekayasa lalu lintas seperti one way atau satu arah dari gerbang tol KM414 Kali Kangkung sampai dengan KM72 lalu kemudian disambung dari KM72 sampai dengan KM47 menggunakan rekayasa lalu lintas kontraflow dua lajur. Yang dioptimalkan adalah terkait dengan gardu tol yang ada di gerbang tol Cikampek utama termasuk juga adanya mobile reader ataupun juga petugas yang sifatnya menjemput bola. Jadi tidak menunggu antrian atau mobil sampai ke gardu tol untuk melakukan transaksi tapi memang sudah ada petugas yang langsung menghampiri pengemudi untuk bisa melakukan transaksi di sana sehingga bisa langsung masuk ataupun melewati dari gardu tol yang sudah tersedia. Nah ini adalah beberapa upaya yang memang dilakukan ataupun dioptimalkan Friska dan juga saudara untuk bisa memfasilitasi pengemudi yang balik pada hari ini. Dan kalau misalnya kita melihat dari kapasitas jalan disampaikan memang untuk kapasitas jalan bisa dikatakan sudah memadai ataupun juga sudah mencukupi bahkan bisa menampung para pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang bahkan sampai titik puncaknya. Kalau kita melihat juga dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan ke diskrasi kepolisian pada arus mudik dilakukan diterapkan tiga hari berturut-turut sehingga bisa mengurai kepadatan. Nah sepertinya yang pada hari ini ataupun juga pada arus balik rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan beberapa hari. Memang tadi kontraflow sempat ditutup namun ketika mulai ada peningkatan kembali dibuka atau diberlakukan kembali sementara one way ini juga terus dilakukan sampai hari ini dari Sabtu siang Friska dan juga saudara jadi memang terus-menerus dilakukan rekayasa lalu lintas sekaligus dipantau dari perkembangan volume kendaraan yang meningkat. Nah kalau misalnya yang perlu diimbau Friska dan juga saudara yang perlu diperhatikan yang tadi kami juga melihat beberapa kali ada beberapa kendaraan yang mencoba nekat untuk keluar dari lajur kontraflow. Padahal ini justru sangat membahayakan karena masih ada kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Panimanan. Nah inilah yang kemudian harus diperhatikan dan diimbau juga kepada masyarakat ataupun juga pemudik yang melakukan perjalanan ketika masuk ke lajur kontraflow untuk mengurangi kecepatan atau maksimal 60 km per jam dan juga satu lagi adalah tidak memaksakan diri untuk keluar dari lajur kontraflow ketika sudah masuk ke dalam lajur kontraflow karena ini sangat membahayakan tentu bagi dirinya sendiri maupun bagi pengemudi lain. Nah itu yang beberapa hal yang disampaikan atau yang kami pantau langsung Friska dan juga saudara tentunya sampai saat ini masih terus akan dilakukan pantauan bahkan akan ada penerapan-penerapanannya untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga keramaian ataupun juga antrian yang terjadi selepas dari gerbang tol Cikampek Utama. Friska? Mereka asa one way dan kontraflow diberlakukan tapi jangan lupa pemudik harus hati-hati dan waspada selama di perjalanan agar tetap aman dan selamat itu yang utama. Terima kasih Triksi Valencia dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelum ada Via Irmar dari Stasiun Gubang, Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi yang juli nanti tim Garuda Muda bersiap jelang laga pembuka Piala Asia U23 melawan Tuan Rumah Kanan. Bagaimana peluang Indonesia kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Muda serba bisa mau topa pakai Brimbo, mau belanja pakai Brimbo, mau streaming hingga healing, mau-mau pakai Brimbo. Brimbo mudah serba bisa punya-nya pakai Brimbo. Mudah dan serba bisa pakai Brimbo. Ayo, download sekarang. Brimbo. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silat rahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sembilan belas gunung terpilih. Di saring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Wah, serangan dobel tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silat rahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sembilan belas gunung terpilih. Di saring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Mau-mau nabung pakai RIMO. Investasi pakai RIMO. Asuransi pakai RIMO. RIMO mudah serba bisa. Mau topah pakai RIMO. Mau belanja pakai RIMO. Mau streaming hingga healing. Mau-mau pakai RIMO. RIMO mudah serba bisa. Nyang-nyang-nyang pakai RIMO. Mudah dan serba bisa. Pakai RIMO. Ayo, download sekarang. RIMO. Mahkambuh bikin dada sesak, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diforbulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbal nyalam bu. SMA, herbal nyaman. SMA, herbal nyaman. SMA, herbal nyaman. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silat rahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sembilan belas gunung terpilih. Disaring lapisan bebatuan. Kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Indonesia akan menjalani debut di Piala Asia U23. Besok malam Garuda Muda akan menjalani laga pembuka melawan Tuan Rumah Qatar. Skuad Asus Sintayong akan menghadapi lawan berat, yakni Tuan Rumah Qatar di Yasim Bin Hamad Stadium di laga perdana Piala Asia U23 Senin malam. Keeper timnas Indonesia, Dava Fasya, optimistis dengan kemampuan timnas melawan Tuan Rumah. Lhatiannya tidak terlalu berat. Lhatian ringan. Tapi tetap fokus dan kerja keras. Dan coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi untuk kita bisa sampai final nanti. Kita tidak boleh meremehkan lawan. Yang penting kita kerja keras, kita berusaha, yakin pasti bisa. Pertemuan Indonesia dan Qatar pada Senin malam bukanlah yang pertama. Dari lima pertemuan terakhir di level senior, Indonesia menelan kekalahan tiga kali, imbang satu kali, dan menang sekali. Kemenangan tercipta di Piala Asia tahun 2004 dengan skor 2-1. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia tergabung di grup A bersama Tuan Rumah Qatar serta dua lawan kuat, Australia dan Jordania. Ketiga tim ini bahkan pernah meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23. Meski tak mudah, pelatih Sintayong diklaim PSSI menargetkan mencapai babak empat besar demi mengamankan tiket ke Olimpia de Paris 2024. Sebelum tiba di Qatar, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat melakukan pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai. Skuad Geruda Muda menjalani dua kali uji coba dengan hasil kalah 1-3 melawan Arab Saudi dan menangkan 1-0 ketika jumpa Uni Emirat Arab. Bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia U23 menghadapi laga pembuka melawan Tuan Rumah Qatar? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat malam. Ya, malam. Teman-teman kemasi, halo Friska. Hai, Mas, ngomong-ngomong soal laga pembuka lawan Tuan Rumah Qatar, gimana nih prediksinya kekuatan anak aslinya Sintayong? Udah mumpuni belum sih? Ya, kalau kita bicara Piala Asia KLI ini, Piala Asia U23 memang situasi kita sedikit unik ya. Maksudnya kita datang sebagai debutan, timnas U23 datang sebagai debutan, kita akan menghadapi lawan-lawan yang udah Qatar udah penampilan kelimanya di turnamen, Australia juga penampilan ke-enamnya, bahkan Australia dan Qatar dan Jordania juga pernah jadi peringkat ketiga di turnamen ini ya. Unik karena sebenarnya, in spite of all that, para pemain kita sebenarnya punya banyak pengalaman di level senior ya. Timnas itu punya 13 pemain dari squad 23 kita yang udah punya mengecap pengalaman di level senior. Ini jauh lebih banyak dari para pesaing kita. Qatar misalnya hanya punya 6 pemain yang udah punya full cap, bahkan tim Jordania hanya 1, Korea Selatan di grup lain misalnya hanya 3 pemain, Jepang juga 2 pemain. Jadi in a way kita itu tim yang minim pengalaman, tapi di satu sisi kita punya pengalaman tanding di level senior yang pemain-pemainnya itu juga turun di Piala Asia U23 ini. Jadi menurut saya kita mungkin akan menjadi tim kejutan si Mbak Friska nanti di turnamen. Nah ngomong-ngomong soal CV yang udah dipunyain timnas U23 kan, uji coba di Dubai nih Mas Firzi. Itu udah cukup belum sih jadi modal untuk berlaga di Piala Asia U23 sebagai debutnya timnas U23? Ya kita kalau lihat bagaimana coaching beroperasi ya, kayaknya turnamen persiapan jelang turnamen itu dilakukan untuk mengeber fisik. Beberapa kali dia bilang memang kita tidak melihat result, memang itu adalah suatu hal yang bijaksana, karena memang dalam persiapan turnamen apapun bisa terjadi, yang hal terpenting adalah ketika turnamen propernya sudah bergulir. Kalau kita lihat bagaimana coaching selalu menyiapkan timnya, aspek fisik selalu jadi yang utama, walaupun memang dia mengikapi ketidakhadiran beberapa pemain kita yang bermain abroad ya. Nah ngomong-ngomong pemain abroad, kita juga punya, kita membawa tim paling, kita sebagai tim yang paling banyak mempunyai pemain yang bermain di luar negeri. Ada lima kalau nggak salah, walaupun Justin Hoopner masih dipakai jasanya bersama Serezo Osaka sekarang, dan kita nggak bisa memanggil Elkan Bagot. Tapi sejauh laga persiapan, memang sejauh ini latihan fisik diutamakan, dan ini juga terlihat di Piala Asia kemarin, senior, di mana akhirnya kita lihat fisik kita kurang lebih bisa bersaing dengan negara-negara Asia lain di fase grup dan juga babak berikutnya, Mbak. Nah ngomong-ngomong Coach Shin ini kan nggak pernah nggak pasang target tinggi ya. Nah kalau Coach Shin terakhir pasang target empat besar untuk tiket Olimpia de Paris. Ini realisis nggak sih dengan kondisinya tim NAS U23 saat ini? Atau ya layak dikejar aja, layak dicoba, Mas Firzi? Ya, soal target tinggi itu memang kita kalau mau target, kalau mau lolos otomatis kita kan harus peringkat ketiga ya. Sedangkan kalau peringkat keempat itu kita akan menghadapi playoff antar konfederasi melawan wakil dari Afrika. Melihat di Piala Asia U23 ini misalnya berkaca dari penampilan tim NAS kita aja di Piala Asia senior kemarin dan di Piala Asia U20 yang kita lakukan tahun lalu gitu. Piala Asia U20 kita mengambil 4 poin dari 3 laga fase grup, tapi kita hanya mencetak 1 gol dari 3 laga. Sementara di Piala Asia senior kita memang berhasil mencetak 3 gol dari 4 laga, walaupun overall penampilan menyerang tim masih bisa lebih baik. Jadi kalau dibilang, kalau ditanya realistis apa nggak, ya kita sebagai warga Indonesia tentu harus punya optimisme ya terhadap tim NAS kita sendiri, apalagi itu tadi kita sebut. Pemain-pemain kita di sini adalah pemain-pemain yang udah mengikipi level senior, jadi harapannya adalah pemain-pemain kita bisa lebih berbicara banyak dari pemain-pemain negara lain yang mungkin belum punya pengalaman bertanding sebanyak itu di level yang udah dilakukan pemain-pemain kita kayak Hernando, kayak Rizky Rido, dan Witan, dan lain-lain. Jadi harapannya memang selalu ada, Mbak. Karena kita punya optimisme yang sama-sama tinggi, berapa prediksi skor besok? Kita tahu di Qatar tuan rumah, Qatar adalah juara bertahan 2 kali di Piala Asia senior. Mereka punya pemain-pemain bagus dari Aspire Academy mereka, Akademi kelas dunia mereka yang menelorkan pemain-pemain berbakat. Jadi harapannya saya sih kita memulai turnamen jangan dengan kekalahan. Kalau kita bisa menggapai hasil imbang, itu akan jadi platform bagus untuk laga-laga melawan Australia dan Jordania ke depan. Jadi harapannya adalah imbang sih, Mbak. Oke, kita nantikan dan berharap target ini tercapai. Terima kasih banyak, Mas Firzi. Sudah sampai Indonesia malam. Mas Firzi Idris, terima kasih dan harapan kita untuk Garuda muda besok. Berikutnya saudara, kami akan memantau kembali soal puncak arus balik sistem lawan arah atau kontraflow yang diberlakukan di jalur nagrek dari arah narut, menuju ke Bandung sesaat lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Mijriyah. Minyal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari kemenangan ini menjadi awal mula langkah baik dan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kembali ke fitrah. Live di Kompas TV Dapatkan rangan informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga. www.kompas.tv Nabi dari TV Kata bu guru, ilmu itu lipa dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Seribu rupiah yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mahkambu bikin dada seset perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diporbulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum? Kapan aja? Gak takut mah lagi? Minum SMA? Herbal nyalam bu. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut ikuti saya. Oh, yang mana saya? Iya, 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 maaf. Sasaran. Setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam di Kompas. Kompas.tv Saudara sistem lawan arah atau kontraflow diberlakukan di jalur nagrek Bandung-Jawa Barat dari arah Garut menuju Bandung. Arus balik lebih dari 100 ribu kendaraan melintasi jalur nagrek. Meski sudah diberlakukan kontraflow, lalu lintas kendaraan ke arah Bandung masih padat. Peningkatan arus kendaraan terjadi sangat signifikan di jalur Pantura-Subang minggu malam. Arus balik di dominasi pemotor serta mobil pribadi arah Jakarta. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sekarang juga www.kompas.tv Lebih dari TV. Kompas update dipersembahkan oleh tulang kaku kayak robot, faktor utuh, minum intrasol. Saudara Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sindi Permadi. Saudara jumlah kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta terus meningkat, mulai dari wilayah Cikampek hingga Jalan Raya Kelari. Ribuan kendaraan pemudik memadati jalur arteri Karawang menuju Jakarta minggu malam. Titik kepadatan di sepanjang jalur arteri mulai dari Jalan Raya Ahmad Yani, Cikampek sepanjang 4 km, yakni sejak kendaraan memasuki wilayah Simpang Jomin, Kota Baru. Kemadatan juga terjadi di Jalan Raya Kelari sepanjang 4 km, tempat saat kendaraan memasuki wilayah Desa Pancawati hingga wilayah Karawang Kota. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Demikian Kompas Update, saya Sindi Permadi. Sampai jumpa. Kompas Update, dipersembahkan oleh Hydro Coco. Kompas Update, mohon maaf, lahir dan mati. Entraso. Boi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih, jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Kompas TV mengawal perjalanan mudik Anda dengan informasi terkini dan reportasi langsung dari sejumlah rute mudik Idul Fitri tahun ini. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Ikuti, Mudik Gesit 2024. Live di Kompas TV. Selamat menikmati. Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi melarik bersama dengan saya, Ari Zunaga. Dan saya, Sindi Permadi. Saudara, malam ini kita akan pantau puncak arus balik libur lembaran di beberapa titik. Informasi tentang kepadatan arus lalu lintas di sejumlah wisata, jadi salah satu yang akan kami ulas hari ini. Ulasan lengkapnya, Saudara, akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Hendak melahirkan seorang ibu hamil terjebak di kemacetan jalur wisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton. Pihak militer Iran meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel. Kita ke informasi pertama, Saudara, akibat salah paham anggota TNI Angkatan Laut terlibat bentrok dengan anggota BRIMOB di Pelabuhan Sorong. Seorang anggota TNI dan dua anggota polisi terluka. Betrokan terjadi pada minggu pagi di Pelabuhan Sorong. Seorang anggota TNI mengalami luka di bagian kepala, sementara dua anggota polisi juga terluka. Kami sengaja tak menayangkan utuh visual ini, Saudara, karena mengandung unsur kekerasan. Salah satu anggota polisi yang terluka mengatakan dirinya datang ke tempat kejadian perkara akibat adanya pengaduan perkelahian. Setelah sampai, dirinya malah menjadi sasaran penyerangan hingga mengalami luka di bagian kepala. Sementara itu, para korban luka lainnya telah menjalani perawatan di rumah sakit.